Intro Pasca Presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa mundur dari jabatannya, kini terdapat 4 calon yang akan menduduki jabatan tersebut. Satu di antaranya adalah Anuradis Sanayaki, 53 tahun. Ia adalah pemimpin sayap kiri JVP atau Front Pembebasan Rakyat yang memiliki 3 kursi parlemen. Saat ini ia merupakan anggota parlemen Sri Lanka. Ia duduk di kursi parlemen Sri Lanka sejak 2020. Di Sanayaki pernah menjabat sebagai Menteri Kabinet Pertanian, Peternakan, Pertanahan, dan Irigasi Sri Lanka. Selain di Sanayaki, ada 3 calon lainnya yang akan menduduki kursi presiden menggantikan Gotabaya. Pertama adalah PLT Presiden Sri Lanka Ranil Mikremeng Sihe dan Dulas Alha Perumah. Ketiganya secara resmi dicalonkan oleh legislator dalam sesi yang berlangsung di bawah 10 menit di gedung parlemen Sri Lanka yang dijaga ketat. Beberapa saat sebelumnya, pemimpin oposisi Sajid Premadasa mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan presiden. Ia melakukan hal itu demi Alha Perumah, seorang anggota pembangkang dari partai SLPP Raja Paksa. Sumber-sumber politik mengatakan keduanya telah mencapai kesepakatan untuk satu menjadi presiden dan sisanya menjadi Perdana Menteri. Keduanya juga disebut telah bersepakat membentuk pemerintah persatuan untuk menafigasi krisis ekonomi yang memborok di negara itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!